Intro Sebulan hidup bersama Fadil Islami terkejut sangat tahu ritual Musdalifah sebelum tidur Dilarsir Nova The ID Sebulan menikah Musdalifah dan Fadil Islami Kini masih menikmati momen romantis sebagai pengantin baru Bahkan kini Musdalifah dan Fadil Islami Tak lagi canggung mengumbar kemesraan dan keharmonisan rumah tangganya Tak hanya makin romantis Musdalifah dan Fadil Islami pun Makin mengenal dan mengetahui sisi luar dalam masing-masing Seperti Fadil Yang baru mengetahui jika sebelum tidur Rupanya Musdalifah harus melalui beberapa ritual Hal itu terungkap ketika Fadil dan Musdalifah Menjadi bintang tamu dalam program Ngopidara Yang tayang 14 Mei 2019 Setelah menikah ada rahasia Tidak yang baru ketahuan Tanya Nia Ramadhani Sebagai pembawa acara Ternyata perawatannya banyak juga Luar dalam Farfum Pokoknya sebelum tidur ritualnya banyak Jawab Fadil dengan jujur Mendengar perkataan Fadil tersebut Musdalifah pun tertawa malu Kemudian Bianca sebagai pembawa acara juga menanyakan Baju favorit yang dikenakan Musdalifah Sewaktu tidur Jawaban Musdalifah pun membuat Nia dan Bianca tertawa girang Baju piyama Dijiri yang gitu buat tidur Seksi kan Buat suami Jawab Musdalifah seraya tertawa Musdalifah dan Fadil Islami kini kerap mencuri perhatian Keduanya juga sering diundang Talsu Dan para artis lain di tanah air Ya semua itu bermula Sejak keduanya menjadi dekat Dan akhirnya menikah Usai dekat cukup lama Musdalifah dan Fadil Islami menikah Pada Jumat 26 April lalu Setelah menikah tersebut Banyak musib tak sedap pun beredar Mulai dari Musdalifah yang 15 tahun lebih tua Dari Fadil Islami hingga kabar bahwa Fadil hanya mengincar harta sang janda kaya Namun semua itu ditepis oleh Musdalifah Dan Fadil dalam berbagai acara also Kini sejak keduanya Mengikan janji suci muncul Foto terbaru Fadil dan Musdalifah Foto itu muncul di istangka Musdalifah Dan diunggah pada 12 Mei 2019 Nampak Musdalifah dan sang suami mengenakan baju putih Keduanya sedang berada di rumah Rafi dan Gigi Nampak Gigi dan juga Rafatar Serta Ami Konita Ibu Narafi Ahmad Berfoto di sana Meski terlihat biasa Namun netizen menyoroti Ada perubahan di wajah Fadil Islami dan Musdalifah Beberapa warganet menyoroti bahwa Keduanya ini semakin mirip satu sama lain Seperti ini Kutipan beberapa netizen Melihat wajah keduanya Lalu apa artinya Dikutip dari Time We Are Great Ideal Muncul fakta mengejutkan soal mitos memiliki wajah mirip berarti jodoh Mitos ini ternyata berhubungan dengan penelitian ilmiah yang dirilis pada tahun 1887 Para peneliti di Universitas Of Michigan Mengetahui bahwa pasangan yang menikah akan semakin mirip wajahnya Tak hanya peneliti dari Amerika Serikat Ada pula peneliti Indianapolis bernama Justin Limeral Yang menyebutkan bahwa secara alam bawah sadar manusia akan tertarik dengan orang yang mirip dengannya Hal ini bertujuan agar manusia merasa nyaman Kemiripan yang disebut termasuk wajah, sifat hobi, dan genetik Wah, jadi mungkin kamu sudah berjodoh dengan Fadil Islami karena mirip? Wow, dipertanyakan lagi kan sudah jodohnya Bagaimana guys menurut kalian? Yuk jangan lupa untuk komen Terima kasih telah menonton